Lubang belut adanya di dalam air, dan ukurannya lebih besar dari lubang udang dan kepiting bideng. Ya ampun, ngeri banget. Aku takut jatuh. Mana badanku langsung capek semua. Aku nggak boleh nyerah, pasti bisa. Perburuan pun dimulai. Bapak ngajarin aku cara masukin udang ke mata kail. Ternyata masukin udang ke pancingan ini. Nyari lubang belutnya harus jeli. Jangan sampai salah masukin pancing. Lubang belut adanya di dalam air, dan ukurannya lebih besar dari lubang udang dan kepiting bideng. Pegangnya gimana? Ini begini. Terus ini dimasukin disini? Masukin disini. Begini aduh. Oh begini pak? Buat begini terus? Oh harus begini-ginikan. Goyang dan goyang lagi. Tapi kok belutnya nggak muncul-muncul ya? Hutan mangeruf di desa Anggasari kecamatan Sukareja Subang ini jadi gantungan hidup Pak Rasja dan warga lain di sekitarnya. Statusnya memang hutan lindung milik negara. Namun perumpur hutani bekerja sama dengan masyarakat untuk mengelolanya. Gak heran, di hutan ini banyak tambang ikan dan udang milik masyarakat. Oh, membosankan. Mana udaranya panas banget. Bener-bener kerjaan yang butuh kesebaran ekstra. Bayangin, ini di sekitar hutan-hutan melindung. Panas! Jadi tadi nggak dapet belut sama sekali. Eh, kayaknya Bapak dapet belut tuh. Ih, apa itu Pak? Bindung. Belut? Iya, belut. Ih, bentuknya nggak banget. Ular, Pak. Nggak. Ayo, bubu. Aku nggak berani, Pak. Gigi banget.